Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai film Muluska Pada film Muluska ini terdapat kurang lebih 8 kelas namun kita hanya akan mempelajari 6 dari 8 kelas yang ada karena itu yang sering kita temui di Indonesia Baik, akan kita lanjutkan di slide selanjutnya Oke, seringkali pada taksonomi pada taksonomi selalu saja ada perdebatan mengenai klasifikasi dari buku yang saya rujuk ini yang sudah saya bagikan ini mereka mengklasifikan film Muluska menjadi 8 kelas Dacaudovafeata Solenogaster Poliplagopora Monoplagopora Gastropoda Cevalopoda Bivalvia dan Skavopoda Nah, di sini nanti kita akan mempelajari dari Poliplagopora hingga Skavopoda yang pada gambar ini kita bisa melihat adanya sejarah evolusi dari masing-masing kelas yang ada pada film Muluska dari yang paling tua yang paling tua Ancestor dari Muluska ini adalah Monoplagopora pada zaman prekrembian sekitar 600 juta tahun yang lalu atau lebih kemudian muncul Gastropoda sekitar 500 juta tahun yang lalu Civalopoda pada zaman Palezoic sekitar 300 juta tahun yang lalu kemudian muncul pada zaman Mesozoic dan Xenozoic muncul Bivalvia dan yang paling muda yang paling baru adalah Poliplagopora Solenogaster dan Caudo Foveata Nah, di sini sempit atau leber cabang ini menunjukkan adanya jenis jenis yang ada pada kelas ini Nah, jenis yang paling banyak bisa dilihat ada pada Gastropoda kemudian disusul Bivalvia dan Poliplagopora Baik, pada gambaran ini kita bisa melihat ada beragam spesies pada film Mollusca yang gambar A ini adalah Citon kita sebut Citon atau nama spesiesnya di sini Tonicela lineata yang termasuk kelas Poliplagopora yang kedua ada Marine snail siput laut masuk pada Gastropoda yang gambar C ini ada disebut Nudibrands atau kita menyebutnya siput tanpa cangkang nah, ini sangat cantik ini kalau Anda bisa menemukan di laut jadi, dia terlihat ada seperti siput gitu ya ada mata namun, dia tidak bercangkang dan warnanya pasti mencolok gambar D ini adalah Giant Clamp gerang raksasa gambar E ini adalah gurita atau push pertama kita masuk ke kelas Monoplagopora dari katanya Mono artinya satu Plag artinya plate jadi satu piringan jadi hanya ada satu piringan tubuhnya bilateral simetri biasanya cukup lebar kemudian flat datar itu memiliki enam pasang insang memiliki radula radula ini ada di dalam mulut membantu untuk makan nanti akan kita lihat bagaimana gambaran radula kemudian memiliki tiga sampai tujuh pasang nefridia nefridia ini yang membantu untuk ekskresi kemudian dua di antaranya untuk gonodak tempat gamet dan jenis kalulaminya terbesar atau diusius ada santan ada petina sendiri salah satu contoh dari monoplakopora kelas monoplakopora namanya neophyllina dapat dilihat dia hanya satu keping satu piringan begitu kemudian disini ada beberapa bagian tubuhnya ada mulut kaki nah disamping-samping ini adalah insangnya gil ada insang anus di bagian bawah dia punya metanafridia tidak bisa dilihat disini kemudian ada satu atau dua pasang konat lalu memiliki sistem syaraf leather-like atau kita sebut tangga tali itu ya leather-like seperti tangga dengan 10 pasang syaraf yang bersambungan berhubungan begitu selanjutnya masuk ke kelas poliplakopora kalau tadi mono ini poli poli artinya banyak jadi terdapat banyak plate banyak piring-piringan yang biasanya mereka seperti bertumpuk seperti itu contohnya adalah citon yang kita lihat di awal tadi citon jadi ciri-ciri bentuk tubuhnya dia memanjang elongated memanjang kemudian dorso ventralnya itu flattened datar tubuhnya kemudian tidak memiliki kepala bilateral simetri punya radula lalu punya kaki jalan kaki untuk berjalan tentunya tidak seperti kaki pada umumnya tapi seperti kulit yang membantu untuk berjalan kemudian punya insang untuk jenis kelaminnya diusius terpisah jantan dan petina kemudian larvanya berbentuk trokofor jantan spesiesnya ada mopalia dan tonicela nah ini merupakan mopalia muskosa salah satu spesies dari citon jadi citon ini adalah sebutan macam spesies dari citon ini sangat banyak sekali berikut adalah gambaran anatomi dari citon jadi dia sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap ada mulut kemudian sistem pencernaan lambung usus anus dia juga ada gonad tempat menyimpan sel-sel gamet kemudian gonufor untuk mengeluarkan gamet lalu disini dia memiliki radula tadi kita sebut di awal radula radula bentukannya seperti ini seperti gigi gitu ya jadi setelah mulut ini masuk sorry setelah makanan masuk dari mulut kemudian dibantu untuk dimasukkan ke dalam lambung dengan radula nah pada gambar C bisa kita lihat ini dia kakinya seperti ini jadi kakinya seperti kaki kerang seperti kaki kerang membantu untuk berjalan nah ginjalnya ada disini disini juga ada neferidio 4 ada 4 4E yang membantu untuk sistem ekskresi pengeluaran sistem ekskresi lalu disamping-samping ini adalah ginjal eh sorry disamping-samping ini adalah insang gils ini adalah insang nah makanan dari citon ini kebanyakan mereka makan alga jadi ketika sudah masuk ke mulut kemudian mereka membantu memasukkan ke dalam lambung dengan radula jadi makannya mereka adalah alga yang ada di batu-batuannya menempel pada batu-batuan selain itu si citon ini mereka juga bisa menggulung menggulung seperti halnya armadillo atau terenggiling jika mereka terganggu mereka akan bisa menggulung berikutnya berikutnya adalah organ sensorik dari kelas poliplakopora disini dia punya sepasang osfradia osfradia ini dia fungsinya sebagai chemoreseptor jadi ketika ada air yang masuk dia mencoba menangkap partikel-partikel makanan yang bisa diserap oleh si citon ini biasanya nah pada poliplakopora mereka karena tidak memiliki kepala bagian kepala tidak memiliki bagian kepala oleh karena itu mereka dibantu oleh yang namanya estetis ini adalah salah satu organ sensorik yang juga membantu untuk berjalan dan mencari makan orang sensitif terhadap cahaya untuk sistem apa ini sistem sirkulasi dan ekskresi sistem sirkulasinya si citon ini dia biasanya memiliki jantung tiga bilik jantung gitu kemudian dimana jantung ini akan memompat darah memompat darah mengalami dalam tubuh mencapai insang ini dibantu oleh saluran aorta dan sinus untuk sistem ekskresinya dia memiliki sepasang ginjal atau disebut dengan metanefridia metanefridia yang mana membawa sisa-sisa ekskresi ke bagian luar bisa melalui nefridiofor untuk sistem reproduksinya mereka bersifat diosius kemudian setelah terjadi fertilisasi kemudian muncul adanya trokofor larva trokofor bentukannya trokofor ini dia memang beda seperti citon yang dewasa sudah bisa terlihat ada kepingan-kepingan yang tertumpuk-tumpuk namun pada trokofor ini masih belum terlihat setelah melakukan metamorfosis kemudian beralih ke citon yang dewasa memiliki beberapa keping-keping itu selanjutnya kelas ketiga yaitu kelas scavovoda pada kelas ini mereka menyebut scavovoda ini berarti seperti perahu seperti put jadi tubuhnya ditutupi oleh seperti selubung tabung selubung tabung yang panjang kemudian dibawain dia memiliki kaki kemudian mulut radula bahkan tentakel dia memiliki tentakel atau kaptakula namun dia masih belum memiliki kepala untuk anakannya dia berbentuk trokofor larpa trokofor contoh spesiesnya adalah dentalium ini kalau anda jalan-jalan ke pantai biasanya menemui ini ini salah satu contoh dari kelas scavovoda yaitu dentalium sp jadi dia selalu menenggelamkan tubuhnya di dalam tanah seperti ini pada gambar kiri ini bisa kita lihat terlihat kakinya di bagian bawah kaki dan dia punya kaptakula kaptakula ini seperti halnya tentakel kalau ada kurita tentakel disebut kaptakula nah jadi kaptakula ini membantu untuk dia makan mengambil makanan dari dalam pasir kemudian diserap masuk ke dalam mulut kemudian ada radula membantu memasukkan ke dalam lambung dan lanjut ke sesuatu pencernaan yang lain nah kemudian anusnya ini ada di bagian tengah di sini di bagian tengah bukan di atas ya bukan di atas namun ada di tengah karakteristiknya jadi dia tadi seperti gambar tadi dia memiliki kaki dia mengubur tubuhnya di dalam lumpur atau pasir kemudian untuk sistem respirasinya dia dibantu oleh mantel mantel kaptinya lalu dia tidak memiliki insang karena dia dia ada di daratan sebenarnya dan pertukaran udara terjadi di mantel nah pada dia yang spesial adalah dia memiliki kaptakula tadi kaptakula ini juga berfungsi sebagai organ sensorik dia untuk mencari makanan lalu juga dia memiliki radula radula yang bisa mengambil makanan dan memecah mecahnya menjadi kecil-kecil banyak makanan yang disukai dari dentalium ini adalah protozoa protisa mirip hewan dan detritus sisa-sisa organisme dari substrat dari pasir atau dari lumpur lalu kita masuk ke kelas selanjutnya kelas gastropoda seperti artinya gastro artinya perut kemudian podos poda artinya kaki jadi kaki perut contohnya ya pasti sudah tahu semua yaitu siput siput nah karakteristik dari gastropoda ini biasanya mereka di cangkangnya pada cangkangnya itu dimulai dari apex apex itu bagian yang paling pucu bagian yang paling kecil namun bagian ini adalah bagian yang paling tua yang paling tua dan paling kecil berada di bagian tengah nah cangkang ini cangkangnya ini dia bisa mengarah ke kanan dia berputar ke arah ke kanan atau ke kiri kalau ke kanan disebut sebagai dextral jika ke kiri disebut sebagai sinistral lalu juga kebanyakan siput ini memiliki cangkangnya memiliki operkulum jadi seperti piringan di bagian luar ini yang membantu meng-cover jadi ketika dia badannya masuk itu dia menutup dan seperti itu melindungi bagian organ yang rawan di bagian dalam selanjutnya adalah perilaku makan dari kebanyakan gastropoda mereka adalah herbivore kebanyakan mereka herbivore memakan partikel dari alga kemudian memakan plankton dan beberapa jenis siput itu mereka adalah scavengers jadi mereka memakan organisme-organisme yang telah mati dan juga mereka jadi bersifat carnivore jadi punya radular tadi lagi-lagi radular dia bisa berfokus untuk mencapai-capai daging kemudian dimasukkan ke dalam perut masuk ke anatomi dari gastropoda ini cukup kompleks di bagian depan ini ada tentacles dan mata dia sudah punya mata semua sistem sarap diatur oleh cerebrer ganglion lalu lalu sistem internal sudah sangat lengkap dausus jantung ada di bagian dalam cangkang di bagian dalam ada jantung ginjal perut liver dan lain-lain kemudian untuk genital por lubang untuk reproduksi ini ada di malah ada di dekat kepala di sini ada genital por penis ada di dekat kepala di sini untuk sistem respirasinya para gastropoda ini mereka dibantu oleh ctenidium ini dia ada di mantel cavity karena dia tidak memiliki insang jadi dia dibantu oleh ctenidium ini kemudian untuk organ sensorik organ sensorik karena dia sudah memiliki mata dia dibantu dengan adanya photoreceptor satosis chemoreceptor dan osfradium masuk ke sistem reproduksi dari gastropoda pada gastropoda bisa ditemui baik yang diusius atau yang monosius jadi yang satu individu punya dua kelamin atau yang terpisah jatana sendiri petina sendiri jadi setelah terjadi kopulasi kemudian telur-telur yang ada ini akan dideposit diletakkan di dikubur dalam tanah ataupun ditempelkan ke substrat nah ini adalah gambarannya kalau kita melihat sekilas ini apa belum jelas ini adalah telur telur-telur yang setelah kopulasi ini ditempelkan kepada substrat bagian kiri yang putih-putih ini kalau pada gambar kanan telurnya itu yang ini seperti pita ini 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 adalah telur dari nudibranch atau siput tanpa cangkang kelas selanjutnya yaitu kelas bivalvia atau juga bisa disebut palesipoda bivalvia artinya 2 valva artinya seperti pintu yang bisa ditekuk begitu jadi ini yang dimaksud adalah cangkang jadi cangkang yang ada 2 jiri-jirinya jadi dia disini tidak memiliki bagian kepala lalu mulut memiliki labial paps tidak beradula tidak memiliki radula lalu tidak memiliki mata dia memiliki insang biasanya untuk kelamin biasanya terpisah atau diosius larvanya berbentuk trokofor atau veliger ini adalah morfologi dari kerang-kerangan palesipoda atau bivalvia ini adalah spesies stagelus blebius bisa dilihat pada gambar A dia punya umbo-umbo ini kalau pada gastropoda seperti apex yang paling ujung paling kecil dan dia punya kaki kemudian dia punya sifon ada incuren sifon ada excuren incuren ini tempat masuknya dan excuren tempat keluarnya yang masuk apa yang masuk bisa partikel-partikel makanan bisa air ataupun karena dia hidup di tanah kemudian masuk lalu akan diseleksi oleh dia makanan apa yang bisa dimakan kemudian pada gambar C dan D ini bisa dilihat ini adalah gambaran ketika canggang ini membuka dan menutup kalau yang C ini membuka jadi canggang ini akan terbuka ketika ligamen hinge ligamen yang ada disini ini terelaksasi otot-ototnya jadi otot adduktor terelaksasi maka canggang akan terbuka ketika otot ini terkontraksi berkontraksi maka canggang ini akan menutup seperti itu ini beberapa contoh kerang di valvia mulus kembar A ini mitilus edilus metilus edilus biasanya memang kerang ini mereka hidupnya berkoloni berkelompok namun juga ada yang soliter hidup sendiri seperti kerang-kerang yang besar itu biasanya mereka hidup soliter kemudian masuk ke sistem respirasi dan perilaku makan dari kelompok bivalvia nah biasanya gambar BCD ini adalah beberapa macam beberapa jenis kerang dia memiliki kebiasaan yang berbeda ada yang mengeburkan seluruh tubuhnya ke dalam tanah ada yang mereka setengah mengeburkan diri itu ada yang dan yang ada yang di di luar atau di atas tanah nah sebenarnya sifon ini fungsi utamanya itu adalah respirasi untuk respirasi namun karena ini tempat keluar masuknya kelompok kelompok bivalvia ini maka dia juga berfungsi untuk makan jadi dia membawa oksigen dan material organik ke insang yang kemudian akan diproses kalau material organik masuk untuk diserap beberapa partikel makanan yang bisa dimakan nah contoh lain ini ada spesies Nucula dan Yuldia ini mereka punya proposis yang panjang ini ada gambar C gambar C ini dia punya proposis yang panjang nah ini berfungsi juga untuk bersalan dan mengambil makanan selanjutnya masuk ke sisklus hidup dari kelompok bivalvia ini contohnya ada oyster jadi ceris kelamin dari kelompok bivalvia ini biasanya terseparasi diusius diusius lalu gamet ini biasanya dia akan sel gamet dia akan keluar melalui excuren melalui excuren sifon aliran excuren nah selanjutnya fertilisasi ini terjadi secara internal jadi gamet sudah keluar tadi kemudian masuk ke dalam incuren masuk ke dalam incuren sifon dari organisme yang lain kemudian terpertilisasi kemudian menghasilkan telur telur ini nanti terkembang menjadi larva trokofor larva trokofor yang gambar di bagian sebelah kiri larva trokofor kemudian berkembang menjadi valva menjadi veliger muncul kaki kemudian mulai mengeras cangkangnya sehingga menjadi kerang yang dewasa yang beberapa kerang berevolusi beradaptasi untuk dapat menguburkan diri ke dalam substansi yang keras seperti kayu bahkan batu-batuan jadi ini disebut sebagai sheepworms sheepworms jadi dia bisa sangat bisa merusak kayu kayu-kayuan dimana dia bisa masuk ke dalam kayu dengan cangkangnya yang keras dia sangat keras hingga bisa menguburkan diri ke dalam kayu atau batu kelas terakhir dalam film maluska ini adalah cefalopoda cefal artinya kepala poda artinya kaki jadi kakinya ada di kepala ini contoh-contohnya ada cumi ada sotong ada nautilus dan oktopus ini salah satu contoh dari squid dari cumi-cumi jadi dia punya tentakel jadi ada yang panjang yang panjang ini adalah tentakel dan dia juga punya lengan-lengan jadi nanti harus dibedakan antara lengan dan tentakelnya tentakel ini yang panjang lengan yang pendek lalu dia memiliki radula memiliki radula sintam pencernaan sudah lengkap sirkulasi juga sudah lengkap dia punya ini kantong tinta ini yang biasa dia gunakan untuk mengeluarkan tinta tinta hitam ketika dia terganggu nah jenis kelaminnya terpisah diusius ada jantan ada petina berikutnya adalah contoh nautilus namanya nautilus ini adalah sefalopoda yang satu-satunya sefalopoda yang bercangkang karena dia kakinya tetap ada di kepala namun dia berjangkang seperti biasa dia punya tentakel 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 mulut kemudian radula ada insang ada ginjal atau nefridium disini ada jantung sel untuk reproduksi dan cangkangnya ini adalah salah satu organisme purba salah satu organisme purba yang sampai saat ini masih bisa ditemui yaitu nautilus oke kemudian ke sistem reproduksi karena mereka diusius jadi ada jantan ada petina ini pada pejantan salah satu lengannya ini termodifikasi untuk bisa memasukkan spermatofor yang mereka hasilkan ke dalam mantel cavity dari si petina nah organnya ini disebut dengan hektokotilus ini yang membantu mendepositkan spermatofor ke mantel cavity si petina pada kelas cefalopoda ini para biologis para saintis sudah melihat adanya komunikasi yang dilakukan oleh si cefalopoda jadi dari pergerakan tubuhnya dari pergerakan tubuhnya seperti spreading tersebar kemudian mengumpul kemudian bergerak ke atas ke bawah dari lengah-lengahnya itu salah satu cara untuk mereka berkomunikasi para saintis percaya bahwa itu cara untuk mereka berkomunikasi selain itu mereka juga bisa merubah warnanya merubah warnanya karena adanya kromatofor jadi sel-sel yang ada pada pada kulit yang berisi pigment-pigment granul selain itu perubahan warna ini juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi mereka untuk memberikan sinyal bahaya dan juga perubahan warna ini juga membantu mereka untuk ritual dalam melakukan perkembang biakan reproduksi sekian bahasan mengenai film maluska pada video kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum